Terima kasih. 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 2017 2018 dan terakhir ditetapkan harga di tingkat acuan di tingkat petani itu mengikuti kadar air seperti itu ya Nah kalau di tingkat penjualan di tingkat konsumen tuh 4000 ini khusus untuk pakan ternak tapi apa yang terjadi sebetulnya ini antara ada dan tidak ada permendak ini enggak ada bedanya gitu enggak ada bedanya kalau kita lihat di permendak ini ada 11 komoditas salah satunya jagung yang diatur harga acuannya di tingkat produsen maupun konsumen tapi coba kalau kita cek ke lapangan sebagian besar enggak enggak sesuai dengan harga di sini gitu Nah ketika tidak sesuai dengan harga di sini apa yang dilakukan pemerintah biasanya kalau sudah sangat apa terdesak gitu melempar ke bulog gitu melimpar ke bulog jadi seolah-olah bulog itu sebagai pemadam kebakaran diharapkan sebagai dewa penyelamat kira-kira gitu loh padahal bulog kalau ditugasi mendadak-mendadak begitu adhoc-adhoc begitu ya pasti kesulitan juga gitu dan penugasan-penugasan kalau kita lihat tiga tahun empat tahun terakhir gitu biasanya kan on off on off gitu salah dikasih bawang kasih gula gitu ya tapi di tahun berikutnya kadang-kadang dikasih lagi gitu Nah itu buat buat korporasi pasti akan agak susah Nah jadi jagung kalau kita baca di permendak itu itu eksplisit ini penugasannya kepada bulog sebetulnya untuk mengamankan baik di harga-harga di tingkat konsumen maupun di tingkat produsen tapi kenapa ini enggak berjalan ya karena memang aturan turunannya itu enggak ada sebagai basis bulog untuk melakukan operasional itu enggak ada gitu Nah ini profil rumah tangga petani jagung jadi agak ironis gitu ya Jadi kalau kita lihat ini 41% enggak terima bantuan 75% tidak tidak menerima penyuluhan gitu ya hanya 1,2 yang melakukan mitra usaha sebanyak 51% mengaku usahanya terserang OPT gitu ya tapi mereka tidak melakukan pengendalian karena tidak ada biaya gitu mayoritas rumah tangga mengaku kesulitan modal tapi hanya 20,5% yang dapat pinjaman dari bank nah mayoritas rumah tangga itu menggunakan tenaga manusia jadi 72,5% menggunakan tenaga manusia dalam pengolahan lahan hanya kecil sekali yang menggunakan traktor Nah kalau kita lihat struktur ongkos produksi yang terbesar itu di tenaga kerja dan jasa pertanian itu 44% kayak traktor segala macam gitu ya gitu ya mesinnya ya Nah kalau kita tambah dengan sewa lahan itu kira-kira sudah 65% gede banget gitu inilah yang membuat ongkos produksi jagung kita itu mahal ya jadi dari sisi jasa tenaga kerja maupun jasa pertanian dan sewa lahan itu sudah sangat-sangat besar itu ongkos produksinya rata-rata kira-kira tiga ribuan lah tiga ribu per kilogramnya kurang dikit ya kurang dikit itu survei BPS tahun lalu ya tahun lalu nah yang yang masih menjadi catatan sebetulnya ada senjang potensi produksi benih hibrida dengan kondisi real di di lapangan itu hanya separuh kira-kira ini kalau senjang ini bisa didekatkan gitu naik 10% 25% gitu itu produksi kita pasti akan sangat jauh lebih besar nah yang berikutnya saya kira memang perluasan lahan terutama integrasikan di perkebunan-perkebunan apakah perkebunan sawit perkebunan kopi dan lain-lain nah peluang yang berikutnya sebetulnya varitas jagung hibrida maupun komposit di lain-lain suboptimal yang ini produktifitasnya juga tinggi itu 10 itu jadi lumayanlah gitu kalau kalau ini dikembangkan di daerah-daerah suboptimal pasti bagus nah ini saya kutip dari PSE ya pusat sosial ekonomi dan kebijakan pertanian mereka membuat proyeksi kira-kira pertumbuhan jagung kalau kita ingin kedepan itu bagus itu apa yang harus dilakukan jadi yang yang terbesar adalah peningkatan produktivitas jadi tadi senjang tadi bisa ditekan nah yang berikutnya yang terbesar adalah integrasi dengan tanaman perkebunan selamat menikmati terima kasih